Hai, saya Riawan Gunawan, juara 1-5 MMA, saya akan menjelaskan tutorial mengenai bagaimana kalau kita melepaskan diri dari dekapan orang, dari belakang. Saya pilihnya temen, gembut. Oke, Stephen. Kenali Pak Stephen. Oke. Stephen. Yuk. Sekarang Stephen, menetap gue dari belakang ini. Siap-siap. Baru kali kumpulkan sama ajar gue. Seringkali kita bingung, gimana cara melepasin pada saat kita menghadapi peluk dari belakang. Yang paling gampang, teknik paling gampang, gue cari tangan mana yang di bawah, karena gue akan ambil. Oke. 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 Simple, simple. Sakit banget bro. Oke, lihat ulang. Oke. Saya cari tangan yang bukan di atas. Lalu dilihat tangan bawah, kita ambil yang bawah. Bawah. Bisa begini, sakit nggak? Sakit, sakit. Gue kayak paling gila. Oh ditambah boleh. Aduh, aduh. Itu cara satu. Cara satu, kita cari ini. kalau diganti tangan lagi, boleh ganti tangan. Paham. Yang gue cari adalah tangan bagian bawah. Tangan yang gini, bawah. Paham. Paham? Kalau ganti, ganti lagi, bisa, nggak ada salah. Paham. Tapi jangan kejadian begini, kebanyakan orang melepasin diri begini nih. Nggak akan bisa lepas. Nggak bakal bisa lepas. Lo begini nggak bakal bisa lepas, sampai mati juga nggak bisa lepas. Jadi lo ambil sini. Bawah. Sama. Bawah. Oke. Kena lepas. Sekarang cara ketiga. Gue harus cara tiga. Cara ketiga pada saat kita menghadapi dekapan seperti ini, yang dilakukan, nggak boleh panik. Yang kedua, saya melantahkan ke sini. Kemudian saya tarik. Tarik ini. Oke. Syok sih gue. Oke. Gila-gila. Jadi, tadi ulang. Oke. Pada saat saya di dekat, saya meleparkan kaki saya. Saya membuntuk. Saya akan ambil kaki yang di dekat. Yang saya ambil bukan atis. Bukan lutut. Yang saya ambil adalah tumit. Dari sini saya akan tarik ke depan. Dan dia akan. Halo, saya mau lebih kejam. Pada saat saya buka. Saya masukkan tangan. Saya ambil ini. Oke. Denkul gue kayak mau ngecompot gitu ya? Iya. Itu namanya Nibar. Oh Nibar. Oke. Nibar. Lagi, lihat. Saya mau patahin lutut. Yang saya ambil. Satu. Dua. Saya akan jatuhnya ke sini, harusnya ke sini. Lihat. Jatuhnya seperti ini. Pada saat saya ambil. Ini saya dekatkan. Kedua paha saya, saya jepit. Kemudian saya tekan. Saya tarik. Oh my God. Sakit lagi. Oke. Nibar ya namanya? Itu namanya Nibar. Oke. Oke. Tiga macam yang dari dokter belakang. Next time kita masuk ke teknik lain. Seperti dipegang dari belakang. Bukan ditetap lagi. Tetapi tangan kita dipegang dari belakang. Dibatangkan lokasinya nanti. See you next time. Wow keren. Siap. Bye. Selamatila. sub indo by broth3rmax